Intro Meningati Hari Tentara Nasional Indonesia ke-77 Diawali dengan 8 pesawat tempur F-16 Batik Vagel DNI Angkatan Udara Dengan call sign Rider Fly Sebagai flat leader adalah Mayor Penerbang Bambang Aulia Yudistira Alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2005 Yang merupakan Komandan Skuadron Udara 16 Lanut Rusmin Nuryadin Rider Fly akan melintas dari arah depan podium Dengan konfigurasi landing gear down and landing lights on Sebagai bentuk penghormatan dari kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia kepada Bapak Presiden dan hadirin sekalian Hadirin yang kami hormati Dengan kemampuan personel dan dilengkapi berbagai alus sisa canggih yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia siap menjadi angkatan perang yang disegani di kawasan Serta siap menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Pesawat F-16 yang akan kita saksikan ini Merupakan varian F-16 CD Block 52ID Yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pertempuran udara lawan udara atau air to air Maupun pertempuran udara lawan darat atau air to ground Pesawat F-16 yang sering disebut dengan pesawat multi-role Memiliki tugas utama untuk menjaga dan mempertahankan wilayah udara Yurikripsi nasional Indonesia Dari setiap potensi pelanggaran dan ancaman yang timbul Baik dari dalam maupun dari luar Indonesia Pesawat F-16 Viking Falcon Adalah jet tempur supersonik yang memperkuat angkatan udara Indonesia Pesawat ini dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara Yang akhirnya berevolusi menjadi pesawat tempur multi-role yang sangat populer Dengan kemampuan tersebut pesawat F-16 ini Dapat digunakan untuk operasi militer perang Maupun operasi militer selain perang Hadirin yang kami hormati Akan datang dari arah depan podium 8 pesawat tempur F-16 Viking Falcon Dengan konfigurasi landing gear sound and landing lights on Marilah kita dengarkan ucapan selamat yang akan disampaikan secara langsung Dari kokpit pesawat tempur F-16 Viking Falcon Tentara Nasional Indonesia Kami elang-elang dan ketua udara Di bawah langit ibu kota Mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia tahun 2022 Akan kami pertahankan setiap junggal di wilayah NKMI NKMI adalah kita Bani yang kami hormati Sesaat lagi akan melintas di hadap kita Formasi helikopter Trimantra Dalam peringatan ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia Trimantra Merupakan gabungan helikopter tentara nasional Indonesia Yang terdiri dari Helikopter AH-64 Apache Skadron udara serbu 11 TNI Akatan Darat Helikopter AS-565 Panther Skadron udara 100 TNI Akatan Laut Helikopter EC-725 Karakal Skadron udara 8 dan NAS-332 Super Puma Skadron udara 6 TNI Akatan Udara Hadirin yang berbahagia Telah dikibarkan dari ketinggian seribu kaki Di atas perbukaan laut Bendera merah putih Berukuran 20 x 30 meter Dengan menggunakan metode Sling Load Operation Yang sesaat lagi Akan melintas dari sebelah kiri podium Sebagai flight leader dari Trimantra Flight Adalah letar kolonel penerbang Immanuel Simarmata Yang kesehariannya menjawab sebagai komandan skadron udara telapan Hadirin yang kami hormati Datang dari sebelah kiri podium Kita sambut Trimantra Flight Dengan Giant Flight Formation Bendera Merah Putih Rangkaian kormasi gabungan helikopter Trimantra Flight Merupakan bukti nyata sinergitas tentara nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Dan Angkatan Udara Di dalam menjaga keutuhan Serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Hadirin yang berbahagia Berikan tepuk tangan yang meriah Untuk helikopter Trimantra Flight Tentara Nasional Indonesia Hadirin yang kami hormati Sementara itu Rider Flight akan kembali melintas dari arah belakang podium Dengan membentuk Arrowhead Formation Yang terdiri dari Delapan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon Dan setelah melintas Rider Flight akan melaksanakan Manifur Bombers Atau berpencar ke segala arah Layaknya serpian bom yang meledak Dengan melepaskan flare yang bercahaya Di langit ibu kota Seluruh pesawat tempur ini Diawaki oleh perwira penerbang terbaik bangsa Yang berjiwa kesatria Militan, loyal, dan profesional Pesawat F-16 Fighting Falcon ini Berhombes di pangkalan TNI Angkatan Udara Rusmin Nurjanin, Pekanbaru Pesawat F-16 Fighting Falcon Milik TNI Angkatan Udara Mempunyai kemampuan yang ditakuti Di dalam pertempuran di udara Dengan desain yang aerodinamis Performa engine yang superior Serta persenjataannya yang canggih Didukung dengan tekat Dan semangat juang awak pesawat yang tinggi Untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon Dan didukung dengan skill Dari penerbang tempur yang terlatih Menjadikan kombinasi tersebut Sebagai aset kekuatan udara Tentara Nasional Indonesia Di dalam menjaga kedaulatan Langit Nusantara tercinta Pesawat F-16 Fighting Falcon Fighting Falcon TNI Angkatan Udara Juga melaksanakan berbagai latihan Bersama dengan negara di dunia Guna memperarap hubungan bilateral Dan hubungan interoperability Yang dapat diterapkan Untuk meningkatkan kekuatan udara Yang dimiliki oleh tentara Nasional Indonesia Hadirin yang berbahagia Mari kita sambut dari Arah belakang podium Inilah dia Rider Fly And Bombas Bombas Now Flair 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 Well, well, well Hadirin yang berbahagia Sesaat lagi Akan kita saksikan bersama Penampilan berkelas Dari The Jupiters Tim Aerobatik Kebanggaan Bangsa ini Tentunya dalam rangka memberiakan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Udara Mengucapkan selamat hari Ulang tahun ke-77 Petara Nasional Indonesia TNI adalah kita Hadirin yang berbahagia Perkenankanlah saya Jupiter 7 Kapten penerbang Putu Satria Kedaton Dengan call sign The Dynamic Boma Akan memandu Anda Untuk menikmati Penampilan dari Tim Aerobatik Kebanggaan Indonesia Jupiter Aerobatik Team Sesaat lagi Enam pesawat Wong B Yang tergabung Dalam The Jupiters Akan menampilkan Manuver-manuver Yang fenomenal Yang tentunya Akan memacu Debaran jantung Anda Sebagai manuver Pembuka hari ini The Jupiters Akan datang Dari belakang podium Dengan manuver Eagle to Arrowhead Loop Melambangkan bahwa TNI Angkatan Udara Adalah sayap Pelindung tanah air Di udara Melindungi Here we go Here we go Please welcome The Jupiters With Eagle to Arrowhead Loop Beri sambutan yang meriah Untuk The Jupiters Jupiter Jupiter Aerobatik Team Atau yang lebih dikenal Dengan The Jupiters Diawaki oleh Instruktur penerbang TNI Angkatan Udara Yang bertugas Membentuk penerbang muda Tentara Nasional Indonesia Tampak di videotron The Jupiters Sedang berputar Untuk bersiap Pada manuver Selanjutnya Hadirin yang berbahagia Sebagai flight leader Atau Jupiter One Komandan Skadron Pendidikan 102 Letnan Kolonel Penerbang Ribdo Utomo Call sign The Glorious Mohawk Layangkan pandang Ke kiri podi Bersiap Untuk manuver Selanjutnya Here we go The Jupiters Preparation Please welcome Arrowhead Loop Sekali lagi Beri tepung tangan yang meriah Untuk The Jupiters Indonesian Air Force Aerobatic Team Seluruh manuver Yang ditampilkan Oleh The Jupiters Memiliki tingkat kesulitan Yang sangat tinggi Namun Dengan kerja keras Dan semangat juang The Jupiters Berhasil membuktikan Bahwa tidak ada Hal yang mustahil Hadirin yang berbahagia Sesaat lagi Akan melintas Dari sebelah Kanan podium Keenam pesawat The Jupiters Akan datang Dengan formasi Leader Benefit Tampak di Videotron The Jupiters Sedang berputar Ke sisi kanan Dan merubah formasi Pada formasi ini Jupiter One Sebagai leader Akan diikuti Oleh seluruh wingman Yang terbang Terpat di belakangnya Dalam formasi Segaris Atau Lenebres Manuver ini Melambangkan Integritas yang tinggi Kepada pemimpin Dan sebagai Seorang pemimpin Harus menjadi Contoh dan Panutan Layaknya TNI Yang berpegang Teguh Pada loyalitasnya Untuk Panglima tertinggi Presiden Republik Indonesia Arahkan pandang Ke sisi kanan Podium Dari barat Menuju timur The Jupiters Dengan pasti Menyambut Sang panjang With Leader Panofit Pass Pada 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 ト selamat menikmati 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 selamat menikmati